Intro Pandemi sudah berjalan satu tahun, masih ada yang baper, masih ada yang sedih, masih ada yang gelisah itu memprihatinkan Karena ternyata banyak yang dapat resmi baru di situ Nah, berkaitan dengan pendidikan, perlu saya sampaikan bahwa hasil pendidikan terbaik itu lahir dari pendidik terbaik Walaupun kalau kita belajar pendidikan model Finlandia itu, keberhasilan pendidikan itu bukan hanya ditentukan oleh guru Kalau ini hasil studi di negara berkembang, ini bukan di Finlandia Ternyata peningkatan kualitas pendidikan itu dipengaruhi 30%-nya oleh guru Yang terbesar itu 30%, lainnya manajemennya, lainnya waktu belajarnya Tapi kunci utama bahwa pendidikan itu berhasil itu ditentukan oleh gurunya Tentu ada peran orang tua, peran keluarga, tetapi yang terbesar itu adalah peran guru Nah, maka pada kesempatan ini, apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini? Di suasana yang seperti ini, di suasana yang sekarang pandemi, yang kita tidak tahu kapan berakhir Bahkan saya menelpon teman saya yang di, saya menghubungi teman saya di Amerika Yang kerja di Sinovac, jadi perusahaannya milik Bill Gates Yang memang dia ahli urusan virus, saya tanya sama beliau, kapan kira-kira berakhir? Yang menjawab, tidak jelas kan, virusnya bermutasi-bermutasi Sedang disiapkan vaksin ini muncul varian baru Jadi kami susah memprediksi kapan ini berakhir Nah, dalam kondisi seperti ini, saran saya kita tetap fokus untuk apa? Untuk kemudian membicarakan nasib kita masa depan Ya, kira-kira nasib kita itu ditentukan oleh apa sih? Saya ingin nasibnya di masa depan itu sukses mulia Atau saya nasibnya di masa depan itu ingin bahagia Saya nasibnya di masa depan ingin menjadi seseorang Saya nasibnya di masa depan itu ingin punya sesuatu Saya nasibnya di masa depan itu ingin menjadi sesuatu Kira-kira yang menentukan nasib itu apa sih? Karena walaupun situasi seperti apa Kita kan perlu Oke, ada kebiasaan, mindset, habit Oke, mindset dan habit Oke, apa yang dilakukan hari ini Pak Sulukifli Jadi kondisi apapun, mau pandemi, mau nggak pandemi Kita perlu memikirkan masa depan Supaya nggak khawatir Maka kemudian perlu kita rencanakan hari ini Ah, maka pada hari ini Jawaban-jawabannya sudah tepat itu Tapi saya merujuk dari hasil riset yang dilakukan oleh Dr. Gil Browning sama Dr. Wendel William, PhD Dikaitkan juga dengan pendapat tokoh India, Mahatma Gandhi Ternyata nasib itu ada prosesnya Nasib itu ditentukan oleh karakter Kalau Muhammad Gandhi menyebutnya value Kalau Dr. William sama Dr. Gil Browning ini Dr. PhD, dia mengatakan nasib itu ditentukan oleh karakter Karakter itu ditentukan oleh apa? Karakter itu ditentukan oleh kebiasaan Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan akan membentuk karakter seseorang Pertanyaannya, kebiasaan itu dibentuk oleh apa? Ya, kebiasaan itu dibentuk oleh tindakan-tindakan Nah, ya Tindakan-tindakan itu ditentukan oleh apa? Tindakan-tindakan itu ditentukan oleh pikiran-pikiran Dan pikiran itu ditentukan oleh apa? Pikiran itu ditentukan oleh perasaan Jadi, kalau begitu berarti Enak kita Kalau nasib kita ingin menjadi orang hebat Maka karakternya karakter orang hebat Kebiasaannya kebiasaan orang hebat Tindakannya tindakan orang hebat Pikirannya pikiran orang hebat Perasaannya perasaan orang hebat Kalau nasib kita ingin semakin sukses, semakin musya Maka kita perlu memiliki karakter sukses mulia Kebiasaannya kebiasaan sukses mulia Tindakannya tindakan sukses mulia Pikirannya pikiran sukses mulia Dan perasaannya perasaan sukses mulia Gitu kan? Jadi Selalu Urutan itu Ini nggak perlu dicatat Karena nanti semua pesertanya dapat slide-nya Semuanya dapat slide-nya Apa namanya? Lengkap Tidak ada yang dipotong Slide-nya lengkap diberikan kepada Anda Jadi Sekali lagi ingat Urutan ini Dan ini sudah merupakan hasil riset Nanti silahkan Anda Googling Siapa itu Dr. Gil Browning Siapa itu Dr. Wendel Williams DSD Secara umum dia merumuskan Ini digabung dengan pendapatnya Mahatma Gandhi Nasib itu ditentukan oleh value Kalau kata Mahatma Gandhi Value itu ditentukan oleh kebiasaan Kebiasaan itu ditentukan oleh tindakan Tindakan itu ditentukan oleh pikiran Ya Kalau Mahatma Gandhi Hanya sampai pikiran Ya Tapi kalau kemudian ahli lain Oh enggak pikiran ditentukan oleh perasaan Maka kemudian Rista akomodatif aja Bahwa Nasib kita Ya Misalnya Mbak Rini itu Selain jadi kerja di pipipom Ingin jadi pengusaha besar Ya Nasibnya di depan Nanti Maka karakternya harus karakter yang mencerminkan itu Kebiasaannya Kebiasaannya yang mencerminkan itu Tindakannya Tindakan mencerminan itu Pikirannya Pikirannya mencerminkan itu Perasanya Perasanya mencerminan itu Bungkus ya Bungkus Nah kita akan bahas satu-satu Perasaan Ya Dimulai dari perasaan Untuk guru Ya kalau ini untuk guru Ya Hidupkan perasaan bahwa mendidik adalah misi yang sangat mulia Mendidik itu sebenarnya bukan pekerjaan Mendidik itu sebenarnya sedang menuntaskan misi Ya Anda Sebagai seorang pendidik Anda sebagai seorang trainer Anda sebagai seorang Bisnis jaringan Ya Yang itu terus menyebarkan ilmu kepada Kepada Jaringan Anda Kepada Audien Anda Ketahuilah Bahwa Itu bukan pekerjaan Itu adalah misi yang kita ambas Dan bagi yang beragama Islam Ini ada hadisnya nih Ya Sesungguhnya Allah Sesungguhnya Tuhan yang mahuasa Allah Para malaikatnya Maaf Kurang lengkap ketikannya ya Penduduk langit dan bumi Sampai-sampai semut di lubangnya Juga ikan-tikan di dalam lautan ya Mereka semua berselawat kepada seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia Jadi Apa namanya Kalau kita mengajar itu Itu bukan hanya sekedar mengajar murid Ya Kalau kita mengejar itu Itu pertanda bahwa Kita itu sedang mendapatkan Ingin mendapatkan selawat Dari Nabi Ya Sekalian saya edit Biar nggak salah Biar nggak lupa Ya Sebentar Oke Jadi Pak Ahmad Ridho Ya Menangani guru Nah itu bukan kerja Pak Itu Anda menentuaskan misi Dan kalau Anda lakukan dengan kesungguhan Dengan niat yang lurus Anda dapat selawat dari Allah Selawat dari malaikat Selawat Selawat dari penduduk labu Selawat dari penduduk bumi Bahkan yang nggak kelihatan semut di dalam lubang itu berselawat Ikan di lautan yang nggak kelihatan itu berselawat Begitu juga Mbak Dama Yang selalu menggerakkan anak-anak duafa Anak-anak yatim di panti-panti Mengajarkan terus kebaikan Mengajarkan agar mereka punya mimpi Itu bukan pekerjaan sederhana Mbak Dama Itu pekerjaan yang mendapat selawat dari Allah Mendapat selawat dari malaikat Mendapat selawat dari penghuni langit Mendapat selawat dari penghuni bumi Bahkan semut di lubang Ikan-ikan di lautan Itu berselawat memohonkan ampun Kepada para guru Ya Memohonkan ampun kepada Mbak Dama Memohonkan ampun kepada Mas Ahmad Ridho Memohonkan ampun kepada Mbak Bonita Memohonkan ampun kepada Ibu Ida Faridah Memohonkan ampun kepada Doktor Eko Andi Suri Ya Memohonkan ampun kepada Kang Rubas Yang selalu mendesain training-training di Kementerian Kesehatan Jadi itu bukan pekerjaan biasa Mbak Dama Itu menuntaskan misi Kita ini seperti superhero Yang tugasnya itu menginspirasi Kalau Iron Man punya tugas sendiri Superman punya tugas sendiri Kapten Amerika punya tugas sendiri Tugas kita yang utama adalah menginspirasi Dan saya yakin semua yang hadir disini Kang Rafi Inginlah setiap hari mendapat selawat Yang ngasih selawat gak tanggung-tanggung Yang ngasih selawat itu Allah Yang ngasih selawat itu malaikat Yang ngasih selawat itu penghuni langit Yang ngasih selawat itu penghuni bumi Bahkan semut dan ikan Maka Apa namanya Kang Ade Kang Ade Rupawan Jangan pernah lelah berbagi ilmu Masang Suri di Lampung Jangan pernah lelah berbagi ilmu Kenapa? Karena itu akan terus kita mendapatkan selawat Tiada Kang Fan Fan memberikan training di Tamrin Group Di Palembang Itu bukan pekerjaan biasa Itu pekerjaan yang sedang Anda merayu Allah Agar dia itu menurunkan Menurunkan selawatnya Malaikat pun menurunkan selawatnya Penghuni langit Penghuni bumi Jadi Berharap Berharapan yang tertinggi itu adalah Selawat Karena kalau dengan ilmu dokter Eko Yang saya sudah beberapa kali ikut sesinya itu Kalau dihargai sebagai harga dosen rukiah Terlalu kecil Maka yang lebih besar dari itu dokter Eko Itu adalah selawat dari Allah Dari para malaikat Dari penduduk lah Nah guru itu perlu ditanamkan nilai-nilai ini Supaya apa? Dia ngajarnya memang enjoy asik Bukan hanya ingin dapat sertifikasi Bukan hanya kemudian ingin dapat Kenaikan kum dan sebagainya Oke itu boleh Tapi yang lebih mendasar dari itu adalah Selawat dari yang maha Yang ngasih selawat gak tahu tangguh Allah Malaikat Penduduk langit Maka Itu yang perlu ditanamkan Kang Aris Mas Akbar Mbak Riani Jangan pernah berhenti menulis Inspirasi itu bisa dengan Kulcapan Bisa dengan tulisan Dan ketika itu lakukan Selawat Allah Buru Kepada Nah Maka itu yang perlu kemudian kita tanamkan Berulang-ulang Bahwa Sesungguhnya Allah Para malaikatnya Penduduk langit dan bumi Sampai-sampai semu di lubangnya Juga ikan-ikan di lautan Mereka semua berselawat kepada seseorang Yang mengajarkan kebaikan kepada manusia Hadisnya Riwayat Tirmidhi Sudah disahirkan oleh Seh Al-Alban Jadi hadis oke Nah Oke itu dasarnya juga Bagaimana juga Supaya perasaan kita itu Selalu happy Karena ini temanya happy Perasaan kita itu selalu bahagia Maka kita perlu menstabilkan